Vipa optimis Piala Dunia U17 2023 berjalan mulus. Sinta yang temukan daftar pemain Timnas Indonesia U23. Hamdan Hamidang tunjukkan bintang baru Timnas Indonesia U17. Simak video selengkapnya hanya di Geruda Space Update. Kelenang Timnas Indonesia Marcelino Ferdinand kembali tampil penuh. Kalahkan MSK Dainse menahan imbang klub landa third red dengan skor 1-1 pada laga pramusi. Marcelino Ferdinand menjadi satu-satunya pemain asal Asia yang tampil di laga tersebut. Bukan hanya dikubuk MSK Dainse, melainkan juga lawan yang tidak menyertakan pemain dari benua kuning. Bagi Marcelino, kembali mendapatkan kesempatan tampil di laga pramusim. Kian menegaskan pentingnya kehadiran ekspresi bayar Surabaya itu di skor KMSK Dainse. Kelenang 18 tahun itu diketahui mampu memanfaatkan kesempatan bermain di beberapa laga pramusim 2023 dengan sangat baik. Termasuk mencetakul dan asis. Bermain sebagai pengganti, Ivar Jener gagal membawa Elsie Utrecht terhindar dari kekalahan atas polonya pada sebuah laga uji coba. Pada laga tersebut, Ivar masuk pada menit ke-71 menggantikan bintang timnas Iraksi dan Iqbal. Berdual di lintengah membuat Ivar banyak membantu lini pertahanan tim. Pertandingan melawan bolonya adalah laga uji tanding kelima pada pramusim kali ini. Utrecht selanjutnya akan menghadapi Espanyol pada laga pramusim terakhir sebelum membuka musim kompetisi 2023-2024 dengan menghadapi PSV. Ivar beberapa kali tampil pada laga pramusim serta mencetak sebuah asis dalam laga melawan sahtar, kemungkinan besar masih akan banyak bermain di tim Utrecht Junior, hontaran gagal pada puskot utama. Dengan sisa waktu persiapan yang mepet, PSSI memangkas jumlah penyek pertandingan dari delapan menjadi hanya empat stadion yang berlokasi di Pulau Jawa, yakni Jius, Sijalekarupat, Manahang, dan GBT. Usulan tersebut juga telah disampaikan kepada FIFA. Erik Tahir mendorong para pihak terkait seperti pemerintah daerah dan kementerian PUPR untuk merampungkan proses perbaikan stadion. Sebab FIFA akan kembali mengirimkan tim dengan jumlah personel yang lebih banyak saat melakukan inspeksi lanjutan pada 26 Agustus mendatang. Badan tertinggi sepak bola dunia FIFA yakin perhelatan Piala Dunia U17 2023 Indonesia bisa dikelar di empat stadion saja. Dari empat stadion itu, Jius dan Jalekarupat masing-masing menjadi tuan rumah untuk dua grup. Sedangkan Manahang dan GBT menggelar satu grup di babak penyisian. Sebelumnya pada 29 Juli sampai 1 Agustus kemarin, FIFA telah melakukan pemeriksaan keempat stadion yang jadi venue utama dan beberapa lapangan pendamping. Kunjungan FIFA diawali ke Jakarta International Stadium atau JIS pada 29 Juli. Lalu ke stadion Sijalekarupat pada 30 Juli, stadion Gelera Pungtomo 31 Juli, dan stadion Manahang pada 1 Agustus. Pelatih Sintai yang disebut sudah mengetahui daftar pemain yang dilepas dan ditahan kelab untuk bergabung ke timnas U23 Indonesia guna berlagak di Biala AFF U23 2023 di Thailand. Hal itu disampaikan langsung oleh Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Meski begitu Erick Thohir memilih untuk tidak membocorkan para pemain tersebut, lantaran menghormati Sintai Yong yang lebih mempunyai wawenang untuk berbicara. Diketahui, klub berhak menahan pemainnya untuk tidak tampil di Biala AFF U23 2023. Pasalnya Biala AFF U23 bukan termasuk agenda FIFA. Di samping itu, saat Biala AFF U23 2023 bergulir, Liga 1 2023 dipastikan tetap berlangsung. Rencananya Biala AFF U23 2023 berlangsung pada 16 hingga 27 Agustus mendatang. Pengamat sepakbunan nasional, Bung Ropan membongkar alasan Erick Thohir tidak memberikan target khusus kepada Sintai Yong di Biala AFF U23. Bung Ropan meyakini bahwa fokus utama Sintai Yong saat ini adalah Biala Asia U23. Oleh karena itu, tidak semua pemain bagus akan berlangga di Biala AFF U23 karena fokusnya di kualifikasi Biala Asia U23. Diketahui, kualifikasi Biala Asia U23 sendiri akan bergulir pada September mendatang. Sintai Yong diambang secara baru juga mampu membawa Garuda muda lolos untuk pertama kalinya di ajang tersebut. Pelatih Timunas Indonesia U17 Bima Sakti mengungkap penyebab Garuda muda kalah 0-3 dari Barcelona Juvenil A pada laga yang dilangsungkan di Stadion Igusti Ngurah Rai pada Rabu Malam. Bima Sakti mengakui Timunas Indonesia U17 kalah lantaran sejak awal dirinya ingin melihat kelemahan yang ada di Skot Gerda Asia. Karena itu, mantan geladang Timunas tersebut melakukan banyak pergantian pemain di laga ini. Demi memperjelas kelemahan apa yang dimiliki Skot Timunas Indonesia U17. Dengan begitu, Bima Sakti dan konsultan pelatih Timunas Indonesia U17 Frank Wortmoe jadi paham apa yang harus diperbaiki dari timnya. Ketua memperjelas kelemahan apa yang dimiliki Skot Timunas Indonesia U17. Tidak akan merecoki Bima Sakti dalam menyusun Timunas Indonesia U17. Frank Wortmoe saat ini sudah mulai bertugas menjadi konsultan Bima Sakti di Timunas Indonesia U17. Namun dalam urusan pelajuk tim, Erik Thohir memastikan masih dalam kendali penuh sang pelatih. Diketahui Frank Wortmoe dikontrak pendek 4 bulan oleh PSSI buat menjadi konsultan Timunas Indonesia U17. Juga cocok, kemungkinan lagi 62 tahun itu bakal diangkat menjadi direktur teknik menggantikan Indra Shafri. Erik Thohir melanjutkan sejauh ini cukup puas dengan kinerja Frank Wortmoe. Komitmen Frank sudah mulai terlihat serius membantu memajukan sepak bola Indonesia. Pakaian matan pelatih Jerman U20 melebihi kesepakatan awal dengan berada di Indonesia lebih lama sebelum TC ke Jerman. Ketumpe Asasi Erik Thohir bereaksi atas duel Timunas Indonesia melawan Brunei Darussalam di babak pertama kualifikasi Piala Dunia 2026 Sona Asia. Bagi Erik, itu merupakan reseki bagi Scott Garuda. Namun meski menjadi keuntungan, Timunas Indonesia tetap diminta tidak boleh memandang remeh lawan. Meski begitu hasil manis bisa tetap diraih. Jika menang atas Brunei, Timunas Indonesia bukan hanya akan lolos ke babak kedua kualifikasi Piala Dunia 2026. Namun Scott Garuda juga akan mengalami kenaikan posisi di ranking FIFA. Jika meraih dua kemenangan atas Brunei, Timunas Indonesia akan mendapatkan 17,72 poin. Tentunya, perolehan poin ini bisa mendenggerak posisi Scott Garuda yang kini masih ada di urutan ke-150. Staff khusus Kemenpora Hamdan Hamidan lagi-lagi menunjukkan bakat pemain diaspora yang cocok pila Timunas Indonesia U17. Pemain tersebut bernama Sinadin Ardiansyah. Melalui Instagram pribadinya, Hamdan Hamidan membagikan cuplikan video penampilan Sinadin Ardiansyah. Pemain berusia 16 tahun ini tampil mencolok dengan kemampuan yang mumpuni. Diketahui saat ini Sinadin Ardiansyah tengah meniti karir di Australia bersama Sydney L.C. Bahkan disebutkan pelatih Sydney L.C. Memuji Sinadin Ardiansyah yang punya keterampilan apik dalam duel satu lawan satu. Itu bisa membuatnya sebagai gelendang serang yang baik. Bukan hanya Sinadin ada pula pemain diaspora bernama Aeser Tanjung yang setahun lebih muda darinya. Ia juga tampil di Sydney L.C. dan berposisi sebagai bekanal. Tentu dua pemain tersebut layak dicoba bimah sakti di skuad Timunas Indonesia U17 yang baru saja menelan kekalahan atas Barcelona Juvenil A. Sekian Flash News kali ini Sobat Garuda. Mari terus dukung perjuangan Timunas Indonesia. Nantikan Flash News edisian dari Garuda Space selanjutnya. Terima kasih dan salam olahraga. Terima kasih telah menonton!